Halo semuanya apa kabar, sehat semua ya, aku Mr. Andre, aku sekarang disini untuk menemani kalian melanjutkan kisah anak Tang San bernama Tang Wulin. Di dalam tubuh Tang Wulin terdapat kekuatan naga emas yang disegel oleh ayah tercinta bernama Tang San. Saat ini Tang Wulin bersama teman yang lainnya tergabung dalam delapan monster Sri Lanka Akademi Serk berangkat menuju benua Star Luo. Dan inilah ceritanya. Apakah ini bagaimana kamu memperlakukan sesama manusia? Yue Zheng Yu menjadi pucat karena takut. Meskipun dia sadar, dia tidak akan sendirian bertarung melawan 12 orang. Bersama, sama, 12 siswa dari Royal Star Luo Akademi bergerak maju dengan ekspresi tidak baik di wajah mereka. Tunggu, teriak Yue Zheng Yu dengan tangan terentang. Bagaimana dengan ini? Aku akan melompat turun dari sini, dan kita bisa menyebutnya genap. Berpura, puralah bahwa aku tidak pernah mengatakan apa, apa. Orang bijak tidak akan berkelahi ketika kemungkinan melawannya. Yue Zheng Yu bergerak dalam sekejap saat dia bergegas dari geladak sebelum pihak lain bisa bereaksi. D itu lebih dari 70 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian itu, seorang manusia biasa pasti akan mati karena lompatan bahkan jika ia mendarat di laut di bawah kapal. Para siswa Royal Star Luo Akademi tertegun ketika mereka membungku di atas pagar dan melihat Yue Zheng Yu terjun bebas. Tepat saat dia akan mengenai permukaan air, aliran cahaya keemasan berseri, seri dari punggungnya dan berubah menjadi sepasang sayap indah dengan bulu putih murni. Dengan satu lipatan, mereka menghentikannya agar tidak jatuh, dan kemudian dia meluncur ke arah yang lain. Apa? Siswa Royal Star Luo Akademi hampir tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi. Bagaimanapun, sudah terlambat, pihak lain mampu terbang, dan dia terlalu cepat untuk mereka. Empat cincin jiwa ungu di tubuhnya sangat mempesona. Berdebar, pengkhianat, berdebar, pengkhianat. Yue Zheng Yu berjalan di sepanjang lorong di antara kabin dengan marah. Setiap kali dia melewati sebuah ruangan dia akan memberikan satu pukulan di pintu. Samar, samar dia bisa ingat bahwa teman, temannya semua tinggal di beberapa pondok ini. Salah satu pintu kabin tiba, tiba terbuka, memperlihatkan wajah sedingin es namun tampan. Siapa yang kamu panggil pengkhianat? Wu Zhang Kong menatapnya dengan dingin. Uh, aku memanggil diriku sendiri, aku menyebut diriku sendiri itu. Yue Zheng Yu melarikan diri dengan tergesa, gesa. Tang Wulin kebetulan berjalan keluar dari kabin berikutnya pada saat itu. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Yue Zheng Yu berlari kembali ke kamarnya. Orang ini biasanya dianggap berperilaku cukup baik di akademi, namun setelah lolos dari dinding akademi sepertinya dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak menyiksa seseorang setiap hari. Kabin yang diatur Star Luo Kontinen untuk mereka agak mengesankan. Ruangan itu berukuran 40 meter persegi dan ada kamar mandi and suite untuk mandi. Masing-masing dilengkapi dengan balkon, sehingga orang bisa melihat dunia di luar dan menikmati angin laut. Itu semua agak nyaman. Tang Wulin, yang sangat enggan untuk berpartisipasi dalam program pertukaran ini pada awalnya, merasakan antisipasi di hatinya setelah ia naik kapal. Emosinya yang selalu tegang akhirnya bisa rileks. Saat itu tengah hari. Dengan tiga suara peluit uap, kedua kapal Oceangoing perlahan, lahan berlayar keluar dari pelabuhan dan berangsur, angsur melaju menuju lautan terbuka. Kapal laut itu seperti monster di laut. Itu memotong angin dan ombak saat bergerak maju dengan mantap. Dia berdiri di balkon dan tidak bisa merasakan goyangan sama sekali. Sinar matahari yang cerah tersebar di seluruh tubuhnya saat angin laut berhembus ke arahnya. Sungguh suatu sukacita untuk dilihat. Hei! Saat itu sebuah suara memanggil dari sampingnya. Tang Wulin berbalik dan melihat Gu Yue ada di balkonnya juga karena siapa yang tahu kapan. Gu Yue tinggal di kamar sebelahnya, jadi jarak antara dua balkon kurang dari dua meter. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Tiba-tiba aku merasa ini pilihan yang tepat untuk keluar kali ini. Meskipun aku tumbuh di tepi laut, aku tidak pernah pergi sejauh ini ke laut, Tang Wulin mengumumkan kepada Gu Yue. Aku juga. Gu Yue tersenyum lembut. Laut melonjak ke depan dengan momentum besar. Segera, hanya ada garis hitam di mana tanah itu dulu, sementara ombak mengelilingi mereka di tempat lain. Air laut sangat jernih sehingga dia bisa melihat beberapa ikan besar berenang melewati sesekali. Wulin, tiba-tiba Gu Yue memanggil. Ham, Tang Wulin memandang ke arahnya dengan penasaran. Tidak ada. Gu Yue tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Aku akan tidur di kamarku. Dengan itu, dia kembali ke dalam. Tang Wulin merasa sedikit bingung, tetapi dia juga meninggalkan balkon. Meskipun dia santai, dia masih perlu berlatih. Bagaimana lagi dia akan mencapai peringkat ke-40? Tekanannya tetap bersamanya sepanjang waktu. Dia kembali ke kamar dan mulai bermeditasi. Gu Yue duduk di tempat tidurnya dan melihat ke laut di luar jendela. Mata menawannya tampak sedikit bingung ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia orang yang sangat baik. Tidak, mungkin kamu benar. Meski begitu, aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersama. Petik 2 Dia mengambil nafas dalam, dalam saat tekat melintas melewati matanya. Liner bergerak dengan mantap. Ada jarak beberapa ribu meter antara kedua kapal. Satu masih bisa melihat kapal lain dengan jelas mengingat ukurannya dan tidak ada yang menghalangi pandangan. Rasanya seolah, olah kapal, kapal itu tetap dekat untuk dapat saling membantu dalam keadaan darurat. Langit berangsur, angsur menjadi gelap. Rasanya berbeda menyaksikan kilau matahari terbenam di laut. Perhatian, perhatian. Suara siaran tiba, tiba bergema di setiap ruang kabin. Salam untuk semua penumpang di atas kapal laut SS. Star Luwo Malam ini, kami mengadakan perjamuan besar untuk menyambut semua orang. Tolong berpakaian resmi untuk acara ini. Ini adalah acara sosial untuk mempromosikan persahabatan jangka panjang antara kedua benua. Selain itu, kami akan mengadakan beberapa game menarik. Silakan bergabung dengan kami. Petik 2 Peristiwa sosial Tang Wulin terbangun dari meditasinya, mungkin karena tubuh dan pikirannya santai. Dia merasa bahwa dia telah tiba di kemacetan dari peringkat 38 ke peringkat 39. Usahanya tidak akan sia, sia karena ketika dia akhirnya berhasil menembus peringkat ke 39, dengan satu langkah lagi dia akan naik ke peringkat ke 40. Peringkat 40 Dia akan menjadi pandai besi peringkat 6 saat itu. Jantungnya mulai panas begitu dia berpikir tentang menempa. Dia telah belajar bahwa ada kamar penempaan khusus untuk disewa di kapal sejak sebelumnya. Tentu saja, mereka dikenakan biaya untuk kamar. Tapi kita perlu berpakaian formal untuk pesta di malam hari. Apakah aku punya sesuatu yang formal? Tentu saja, jawabannya adalah tidak. Selain seragam sekolahnya, dia sepertinya tidak punya pakaian lain. Tang Wulin berjalan untuk membuka pintu dan menemukan Gu Yue berdiri di luar kamarnya. Apakah kamu mendengar siaran? Hmm, ini adalah acara sosial. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang enak untuk dimakan. Tang Wulin berbicara dengan penuh semangat. Gu Yue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Satu, satunya yang kamu tahu adalah makan. Tang Wulin mengangkat bahu. Apa lagi yang bisa aku lakukan selain makan? Gu Yue menjawab, Kami akan berpakaian resmi untuk acara ini. Aku yakin kamu tidak memiliki sesuatu yang formal, bukan? Petik 2. Tang Wulin bertanya, Seragam sekolah srek ekademi tidak dianggap formal. Gu Yue mendengus. Aku tahu kamu tidak punya apa, apa. Ini dia. Ketika dia mengatakan itu, ada kilatan terang di tangannya ketika satu set pakaian muncul di lengannya. Dia menyerahkan segalanya kepada Tang Wulin. Ini adalah sebuah. Gu Yue tersenyum. Jas. Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan tekstur kain yang halus ketika dia menerima pakaian di tangannya. Ada banyak potongan, dan mereka tidak tampak seperti pakaian biasa. Di mana kamu mendapatkan ini? Tang Wulin menatap Gu Yue dengan bingung. Gu Yue menjawab dengan nada acuh tak acuh, Aku membelinya tentu saja. Aku menyewa seseorang untuk menyesuaikan ini untuk kamu. Aku pikir akan ada acara seperti itu, jadi aku membuat beberapa set untuk kamu. Petik 2. Tang Wulin memandangnya dengan linglung. Dia membuatku pakaian. Wajah memesona Gu Yue memerah saat dia mengangkat kepalanya yang kecil dan angkuh. Sehingga kamu tidak akan mempermalukanku. Ingatlah untuk mengubahnya nanti. Setelah mengatakan itu dia berbalik dan pergi. Tang Wulin hanya secara bertahap bereaksi terhadap situasi ketika dia kembali ke kamarnya dan meletakkan pakaian di atas kepala tempat tidurnya. Tepi matanya terasa agak hangat tiba-tiba. Berapa tahun yang lalu sejak dia terakhir menerima pakaian seperti ini? Koma. Wulin, Momi membuatkanmu baju baru untuk tahun baru. Lihat, bukankah jas coklat kecil itu terlihat bagus? Petik 2. Oh tidak, anakku adalah pria yang paling tampan. Kamu terlihat bagus, sangat bagus. Momi akan membuat set baru untuk kamu setiap tahun setelah ini. Kamu dapat mengambil semua pakaian saat sudah dewasa dan akan menikah, sehingga kamu dapat menyaksikan proses pertumbuhan kamu. Ibu telah pergi. Ayah sudah pergi. Harapan ibu pada akhirnya tidak terpenuhi. Beberapa set pakaian sejak ia masih muda masih di rumahnya di Issa City. Dia membuatku pakaian. Dia membuatku pakaian. Mungkin Gu Yue hanya berusaha membuatnya set pakaian, tetapi itu memiliki makna yang signifikan bagi Tang Wulin. Dia memikirkan ibunya dan rumahnya. Hatinya terasa hangat dan tidak jelas, seolah perasaan memiliki rumah telah kembali. Oke kita lanjutkan ke cerita selanjutnya ya teman-teman. Tang Wulin dan delapan monster Sri Lanka akan menghadiri pesta penyambutan yang akan diadakan oleh kerajaan Star Luo menyambut kedatangan Akademiser. Meskipun dia biasanya kedinginan, dia benar, benar melakukan banyak, banyak hal untuknya. Gu Yue, terima kasih, Tang Wulin bergumam pelan. Semua orang mendengar kata, katanya disiarkan melalui speaker. Yue Zheng Yu merasa senang dengan dirinya di dalam kamarnya. Dia mengutak, atik pakaiannya. Dia telah membawa cukup banyak pakaian di unit penyimpanan ruangnya. Jumlah yang dia bawa jelas melebihi kapasitas lemari pakaiannya. Itu dia. Kamu akan menjadi pusat perhatian pasti. Mata Yue Zheng Yu cerah. Dia mengeluarkan jas dan meletakkannya di tempat tidur. Itu adalah jas putih murni dengan garis, garis berwarna emas samar di kerahnya, itu adalah lambang klan malaikat suci. Setelan putih, celana panjang putih, korset putih, kemeja putih, dasi putih, dan sepasang sepatu kulit putih. Pakaiannya benar, benar putih dengan satu, satunya pengecualian dari garis, garis emas samar di kerah jasnya, yang merupakan sentuhan akhir. Setelan itu dibuat oleh tangan seorang tuan. Lambang klan emas cocok dengan rambutnya yang panjang dan pirang. Aku yakin aku akan menjadi pria paling gagah di luar sana malam ini, kata Yue Zheng Yu dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia berganti pakaian dan berdiri di depan cermin. Dia menatap bayangannya sendiri dengan mata yang pucat dan bergumam pada dirinya sendiri, untuk berpikir bahwa seseorang bisa setampan ini, begitu tampan sehingga aku memiliki keinginan untuk memperkosa diriku sendiri. Aku terlalu tampan. Petik 2. Dia menyesuaikan dasinya dan mengeluarkan kotak saku yang bersih dengan pola emas dan memasukkannya ke dalam saku jasnya. Yue Zheng Yu membuka pintu kabin dan berjalan keluar dengan puas. Secara kebetulan, pintu kabin di seberangnya terbuka bersamaan dengan Su Xiaoyan keluar dari dalam. Setelah bertemu satu sama lain, mereka berdua tertegun. Su Xiaoyan hampir merasa dirinya pingsan ketika dia melihat Yue Zheng Yu dalam jas putihnya dan merapikan rambutnya. Yue Zheng Yu pasti bisa dianggap tinggi dan tampan. Dia memiliki sosok yang ramping dan kira, kira sama tingginya dengan Tang Wulin, meskipun sedikit lebih kurus. Saat ini, jas putihnya membuatnya tampak tinggi dan lurus, ramping dan dengan sedikit bangsawan. Senyumnya yang nakal bahkan membuat jantung Su Xiaoyan berdebar. Yue Zheng Yu juga terkejut ketika melihat Su Xiaoyan. Hari ini Su Xiaoyan mengenakan gaun. Gaun pendek tepatnya. Apa yang terjadi dalam harmoni yang sempurna dengan pakaiannya tanpa konsultasi sebelumnya adalah bahwa gaun selutut Su Xiaoyan juga berwarna putih. Bagian atas pakaiannya memperlihatkan bahunya dengan busana malam sederhana, sedangkan bagian bawahnya adalah rok lipit. Gaun putihnya dihiasi dengan bintang, bintang emas. Secara umum, ketika para master jiwa memiliki pakaian mereka yang disesuaikan, mereka suka memasukkan unsur, unsur yang berkaitan dengan jiwa bela diri mereka sendiri. Yue Zheng Yu melakukan itu, dan begitu pula Su Xiaoyan. Namun, berdiri di depan satu sama lain, mereka menyadari dengan kaget bahwa gaun mereka saling melengkapi dengan sempurna. Pakaian mereka bahkan tampak seperti pakaian pasangan. Kamu terlihat cantik hari ini. Yue Zheng Yu memuji dengan tulus. Wajah cantik Su Xiaoyan memerah. Terima kasih. Iya nih. Siapa yang memanggil aku? Dari pintu lain, Sie Sie melompat keluar. Bertolak belakang dengan Yue Zheng Yu, pria ini mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi hitam, pakaian formal paling tradisional. Sie Sie hampir setampan Yue Zheng Yu, dan dia hanya sedikit lebih pendek. Dia memiliki penampilan yang dingin secara alami, seperti ketika Tang Wulin pertama kali bertemu dengannya. Dia memakai jas sekarang, dan dia memiliki udara pohon giyok di angin. Pintu di seberang Sie Sie membuka dan keluar berjalan Yuanen Yehui. Dia masih dalam bentuk prianya. Dia mengenakan celana panjang merah dan kemeja hitam. Meskipun wujud prianya tidak terlalu menarik, Yuanen Yehui memiliki tubuh ramping. Kemeja hitam dan celana panjang merah menunjukkan sosoknya, membuatnya tampak tinggi dan lurus. Dengan tambahan pengetahuan umum bahwa dia adalah pemilik jiwa bela diri malaikat jatuh, dia praktis bersinar di depan semua orang. Su Siaoyan tersenyum dan berkata, Yuanen, jika kamu memegang mawar di mulutmu, aku akan jatuh cinta padamu. Yuanen memandangnya, lalu dia memandang Yue Zheng Yu, sejak kapan kalian berdua bertemu? Hah! Kami tidak melakukannya. Wajah cantik Su Siaoyan memerah karena malu. Dia berbalik dan melarikan diri. Yue Zheng Yu melirik marah pada Cie-Cie dan membusungkan dadanya, Cie-Cie, yang tahu bahwa kamu terlihat tampan ini jika kamu berpakaian sedikit. Cie-Cie menjawab dengan puas, tapi tentu saja. Yue Zheng Yu menghela nafas pelan. Hanya saja kamu tidak memiliki kualitas mulia yang aku miliki. Setelah berbicara, dia juga berbalik dan pergi. Apa-apaan? Maksud kamu apa? Jangan lari. Cie-Cie marah. Orang itu mengatakan ini di depan Yuanen Yehui. Dia berlari mengejarnya. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia mengikuti mereka juga. Pada saat yang sama, dia berpikir, mawar. Aku juga menyukai mereka, terutama mawar merah. Petik 2. Mereka baru saja mengambil langkah pertama ketika pintu Su Lizi dan Yeh Singlan dibuka pada waktu yang bersamaan. Keduanya saling memandang dan keduanya tercengang. Su Lizi tidak mengubah pakaiannya. Dia masih mengenakan pakaian hijau gelapnya yang memperlihatkan perutnya. Dia menyeringai bodoh di wajahnya. Yeh Singlan telah berubah menjadi gaun hijau tua. Dia tampak agak konservatif, tetapi dia tetap cantik dengan penampilannya yang dingin dan penampilan yang luar biasa. Saudari Singlan, kamu sangat cantik. Su Lizi menatapnya dan bahkan menelan tanpa sadar. Pipinya yang gemuk melonjak naik turun. Mengapa kamu tidak mengganti pakaian? Tanya Yeh Singlan. Aku, aku tidak punya apa, apa lagi? Su Lizi menggaruk kepalanya. Mungkin aku seharusnya tidak pergi. Tidak apa, apa. Pergi saja. Tunggu sebentar untukku. Saat dia mengatakan ini, Yeh Singlan menutup pintu lagi ketika dia kembali ke kabinnya. Su Lizi menatap kosong pada ruang saat dia berdiri di sana. Dia tertawa kecil saat mengolok-olok dirinya sendiri. Dengan tubuhku, aku tidak akan terlihat baik apapun yang kupakai. Dia tidak menunggu lama sebelum pintu Yeh Singlan terbuka lagi. Ketika Su Lizi menatapnya sekali lagi, dia tidak bisa mencegah mereka menggembung. Sister Singlan, kamu. Yeh Singlan masih sama, tetapi dia telah mengganti pakaiannya. Dia mengenakan seragam Shrek Academy. Ayo pergi. Yeh Singlan melangkah maju dan mencubit pipinya yang gemuk dengan penuh kasih. Dia menepuk pundaknya yang lebar dan mulai berjalan keluar. Su Lizi menelan sekali lagi dan buru, buru menyusulnya. Sister Singlan, aku minta maaf. Aku. Apa yang kamu minta maaf? Ini tidak seperti kamu ingin menjadi gemuk ini. Diputuskan oleh jiwa bela diri kamu. Selain itu, gemuk itu imut. Kamu harus menjadi seorang pria dengan kualitas beruang. Ketika kamu berbaring, kamu memiliki kelucuan konyol tentang kamu. Saat kamu berpelukan, kamu menghangatkan orang yang memeluk kamu, dan ketika kamu bersandar, kamu seperti bantal. Ketika orang disiksa oleh kedinginan dan kelaparan selama musim dingin, dan ketika amunisi dan persediaan makanan habis, kamu bahkan dapat mengorbankan diri untuk dijadikan ransum darurat. Namun, saat kamu dalam bahaya, kamu akan berdiri dan berubah menjadi binatang buas yang paling ganas di dunia. Betapa hebatnya rasa aman itu. Petik 2. Oh, kalau begitu aku akan jadi beruangmu. Sister Singlan, apakah kamu suka beruang putih atau beruang hitam? Atau mungkin beruang coklat? Petik 2. Aku suka beruang konyol. Aku, aku sangat konyol. He he. Aula jamuan SS. Star Luo berada di lantai 2. Aula yang luas dapat menampung hingga seribu tamu sekaligus. Saat ini sudah dikemas. Karena ini adalah pertukaran yang bersahabat, semua meja dan kursi dilepas. Hanya meja koktail tinggi diatur di aula dengan beberapa makanan dan minuman ringan yang disajikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Star Luo Empire dan Douluo Federation telah banyak memikirkan acara ini. Kedua belah pihak memiliki niat membangun hubungan yang lebih dekat. Interior aula dihiasi dengan barang, barang dari emas dan batu giyok. Anggota korps diplomatik masuk dengan pakaian indah mereka. Aula itu hidup dengan cepat. Minuman beralkohol yang disajikan di aula jamuan adalah anggur bersoda. Anggur bersoda adalah minuman terbaik untuk membuat orang bahagia karena karbon dioksida dalam anggur dapat mengantarkan alkohol ke berbagai bagian tubuh manusia dalam waktu sesingkat mungkin. Itulah sebabnya anggur bersoda juga dikenal sebagai anggur yang paling menyenangkan. Yue Zheng Yu adalah yang pertama dari Akademi Shrek yang tiba di ruang perjamuan. Saat dia mendekati pintu, dia segera membusungkan dadanya. Dia tersenyum tipis di wajahnya yang memperlihatkan empat gigi putih bersih dan berjalan perlahan ke ruang perjamuan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.